Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Jokowi Dodo mengajak momentum peristiwa Sumpah Pemuda bisa membawa energi positif untuk mempersatukan bangsa. Presiden berpesan bersatu dan bekerjasama adalah kunci untuk mencapai Indonesia Maju. Pesan tersebut disampaikan Presiden Jokowi secara virtual dalam sambutan puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92. Presiden Jokowi mendekankan persatuan harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan menjaga keutuhan serta kedaulatan NKRI. Dalam akun media sosialnya, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat terutama para pemuda menjadikan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum bersama untuk bersatu menghadapi pandemi COVID-19. Pemuda dari seluruh penjuru Nusantara Menyisihkan perbedaan diantara mereka yang beragam suku, agama, dan bahasa daerah untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bersatu dan bekerjasama adalah kunci untuk mencapai Indonesia maju. Upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus kita lakukan. Menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita harus bekerjasama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat, solidaritas, dan rasa persaudaraan.